Pemirsa berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sementara pemilu calon Presiden Capres dan calon Wakil Presiden Cawapres 2024. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang diusung PDI Perjuangan kalah telak di Provinsi Bali. Padahal Bali merupakan kandang banteng atau PDI Perjuangan. Bahkan target kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Bali dipatok 80%. Ketua Tim Pemenangan Daerah DPD Ganjar Mahfud Provinsi Bali WN Koster mengakui pasangan Ganjar Mahfud kalah jauh di Bali. Hal itu diakui saat ditemui wartawan di Sekretariat DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali Rabu Malam. Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan pasangan Ganjar Mahfud kalah jauh di Bali karena semula ditargetkan 95% dan diturunkan menjadi kemenangan 80%. Meskipun target telah diturunkan, nyata hasil dari quick count tetap melesat dari target. Secara pasti WN Koster belum memastikan persisnya berapa persen perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali. Menurutnya proses perhitungannya masih berjalan, yang jelas diakui bahwa pasangan Ganjar Mahfud kalah. Berdasarkan pantauan hasil penghitungan suara sementara melalui aplikasi Sirekap KPU pada pukul 9 Wita, pasangan Prabowo Gibran sudah mencapai 52,05%, Ganjar Mahfud 43,99%, dan pasangan Amin 3,96%. Persentase tersebut didapat dari perhitungan suara di 4.532 TPS dari total 12.809 TPS di seluruh Bali. Saat ini data yang sudah masuk atau terhimpun di aplikasi Sirekap KPU dari seluruh Bali sudah 35,38%. Winato Bali Post melaporkan.